Sebuk-sebuk emas yang mengeras, perak dan bijak atau lem musa dimasukkan ke dalam musa, kuali yang terbuat dari tanah uang. Beginilah aktivitas masyarakat Puruk Jahu di Kalimantan Selatan pada pagi hari. Klotok, perahu bermesin khas Kalimantan sudah siap mengantar para penumpang menyebrang, melakukan aktivitas sehari-hari. Hari sudah berganti, kemarin kita ke tempat pendulangan mas, sekarang saatnya kita ke tempat proses kekuatan. Oh, jadi ini toh tempat penulapan serbuk emas menjadi batangan. Itu Pak Baharudin, pengusaha peleburan emas. Ia sudah 25 tahun berkecimpung dalam usaha ini. Sehari-hari, Pak Baharudin dibantu firman anaknya. Sekarang, ia akan memperlihatkan kepada kami bagaimana membuat emas batangan. Sebuk-sebuk emas yang mengeras, perak dan bijak atau lem musa dimasukkan ke dalam musa, kuali yang terbuat dari tanah liat. Komposisi emas dan perak adalah satu berbanding dua. Satu ons emas dicampur dua ons perak. Sekali lem musa dimasukkan ke dalam musa. Gunanya agar perak dan emas yang mencair tidak menyimbur keluar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Firman memasukkan emas dan perak yang sudah menyapu ini ke dalam bejana yang dicampur dengan air keras dan direbus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.